Selamat siang, Mbak Dian. Ya, siang. Jadi saya disini disuruh sama bos saya. Saya sebenarnya agak males sih kesini. Cuman ya, yaudahlah. Saya terima CV Mbak Dian ini. Boleh saya tahu nama lengkapnya Mbak Dian? Dian Paramita Sastrowardoyo. Tapi disini ditulisnya di CV Mbak itu namanya Dian Sastro. Benar ya? Sekurang tepat sebenarnya, Mas. Jadi apa? Dian Sastrowardoyo. Sastrowardoyo itu satu kata, nggak bisa dipenggal-penggal. Oh, gitu. Tuh, Dian Sastrowardoyo. Wah, ini harusnya bukan Dian Sastrowardoyo nih. Tapi, distro. Mbak Dian, disini pekerjaan sebelumnya, pekerja seni ya? Hmm. Bidang apa kalau saya boleh tahu? Selain pekerja seni, saya juga sebenarnya pernah kerja kantoran, Pak. Oh, ya? Selama tiga setengah tahun, saya masuk jadi analis. Di-promote jadi associate consultant. Terakhir, tiga proyek besar merger itu saya yang bawa. Oh, gitu. Jadi, menurut Mbak itu sebuah prestasi gitu ya? Eh, oke. Selain itu, apa lagi pekerjaannya? Saya buka restoran, Mam, Mam Restoran. Kemudian, saya juga baru buka startup, namanya Frame A Trip. Terus, habis itu saya juga ada beasiswa Dian. Itu dari inisiasi saya sendiri. Dan goal kita sih, kita bisa continue dan sustainable. Mbak Dian, ini boleh saya tahu kelebihannya dan kekurangannya masing-masing satu apa ya? Dalam pekerja. Apapun. Hmm, saya pekerja keras. Saya resilient, gak mudah menyerah. Dan saya kreatif. Kalau misalnya kekurangannya, saya... Apa ya? Saya... Suka kecil hati duluan. Sebelum berjuang. Kayak gimana tuh contohnya? Ya, contohnya kayak waktu saya lagi mau ngerjain Kartini, saya udah dedekan duluan, panik duluan, padahal sebenarnya saya belum ngerjain. Akhirnya kan jadi kayak kontraproduktif. Tapi akhirnya saya... Membesarkan hati saya. Dengan meditasi. Supaya saya bisa konsentrasi. Dan akhirnya pada saat saya mau mulai pekerjaan saya, ternyata alhamdulillah terjadinya baik-baik aja, lancar-lancar aja tuh. Tapi muka Mbak Dian nih familiar banget ya. Saya kayaknya pernah lihat. Bentar, gimana ya? Bentar. Ini foto Mbak Dian bukan? Iya. Foto SMA ya? Iya. Ini waktu kelas berapa ya? Itu sebenarnya bukan SMA sih. Saya udah tingkat satu waktu itu. Itu saya main jadi anak SMA. Oh gitu. Tapi mukanya kayak anak SMA ya? Oke. Mbak Dian, terakhir. Kesibukannya sekarang lagi apa? Saya lagi baru selesai bikin film Kartini. Saya lagi promosi film Kartini. Terus anak saya lagi promosi SD. Film Kartini-nya itu... Apa bedanya sama yang sebelumnya? Bedanya Kartini yang kita gambarkan di sini, itu gak kayak Kartini-Kartini yang sebelumnya. Kartini yang di sini gak bisa diem. Kalau Kartini yang sebelumnya mungkin diem aja. Kartini... Oh kartini ya. Iya, 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 iya. Ini kayak yang di TK-TK itu ya? Ada yang jadi polisi, Mbak? Gak ada sih. Gak ada ya? Gak ada sih.